Intro Seringkali kita membaca solawat Dan disitu kita mengiringi bacaan solawat itu dengan Wa'ala'alihi Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa'ala'alihi Dan juga kepada keluarganya Pertanyaannya adalah siapakah keluarga disini Menurut al-sunawal jamaah ada tiga Yang pertama adalah Atbawuhu ala dinil islam Yaitu semua pengikut nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam Yang memeluk agama islam Maka siapapun meskipun tidak mempunyai hubungan nasab Tidak mempunyai hubungan darah dengan rasulullah Maka mereka masuk kepada keluarganya nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam Maka kita orang Indonesia yang muslim Juga masuk dalam kategori keluarga nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam Wa'ala'ala'alihi Dan ini menjadi pendapat yang paling kuat Yang kedua Yang dimaksud dengan keluarga rasulullah sallallahu alaihi wassalam Yaitu mereka-mereka yang bertakwa saja Orang-orang yang soleh saja Di antara umatnya nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam Artinya meskipun dia itu masuk islam Memeluk islam Tetapi tidak soleh Maka tidak termasuk di dalam Keluarganya nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam Kemudian pendapat yang ketiga Yaitu keluarga nabi muhammad Yang mu'min Yang beriman kepada nabi muhammad Dari keluarganya bani hasim Dan juga dari keluarga abdul muhtalib Terima kasih telah menonton